Oke, seperti janji saya, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai basic of English sound Artinya kita belajar dari dasar untuk bisa lebih memahami bunyi dalam bahasa Inggris Nah, kita mulai dari bunyi B, karena B itu adalah huruf konsonan yang pertama Sedangkan yang video sebelumnya sudah membahas tentang bunyi vokal A, U, U, dan O Nah, sekarang kita akan membahas konsonan B sampai M dulu Nanti kita buatkan video lagi dari konsonan N sampai Z Oke, nah gini caranya Cara mengajarkan adalah bunyi B, B ini bunyinya adalah B Nah, B, A, C, Bad Jadi caranya adalah B, A itu kan kemarin bunyinya E Nah, B, A, C, Bad Oke, Bad B, A, C, Best B, A, C, Best Jadi cara mengajarkan ke anak-anak kita per huruf itu bunyinya itu seperti ini ya B, A, C, Best Jadi jangan di ejak B, A, C bunyinya apa? Bad Nanti jadi beach katanya Jadi caranya adalah cara pelafalannya bunyi yang keluar dari mulut Jadi M itu bunyinya M B, kalau di ejak kan huruf B itu di ejak B Nah, kalau bunyinya itu B Jadi ketika diseret dengan huruf yang di depannya bunyinya akan seperti itu B, A, C, Bad Oke, kita lanjut dengan huruf konsonan C C itu bunyinya bisa dua Ya, video saya juga ada namanya Heart C Artinya huruf C yang bunyinya keras bunyinya jadi ke Nah, huruf C yang bunyinya jadi soft, soft C bunyinya jadi s Jadi di bahasa Inggris yang ada bunyi C Adanya bunyi C C, nanti bunyinya yang C, H Kalau C sendiri bunyinya nanti jadi ke dan s Kalau ke dia nanti diikuti oleh vokal U, A, dan O Sedangkan kalau berubah menjadi bunyi S Kalau di depan C-nya itu langsung I dan E Nah, kita lihat Ke, A, T, Kat Ke, R, Kar Atau karena R itu memang dia A dan R itu memang sudah sepaket bunyinya R Kita buatkan contoh yang lain, Kat Ke, A, T, Kat Ke, O Nah, ini juga ya Coba kita ganti menjadi kop Ke, A, T, Kat Ke, A, T, Kat Ke, O, P, Kop Nah, sedangkan kalau huruf C-nya diikuti oleh huruf I dan E Vokal I dan E Bunyinya jadi s Soft C Cinnamon S In E M O N Cinnamon S E M E N T Cement Oke Nah, kita ke huruf D Bunyinya D D Coba D E M Dem Bendungan ya Dem D E M T Dem D Gigi D A St Dust Debu D Oh G Dog Ya D I Em Jim Redup ya Dog Anjing Oke Kita ke F Bunyinya F Coba sama-sama F F Eh N Fen Ya Kipas angin Fen Ya Kalau penggemarnya nanti tambah S Fens F Eh N Fen F F Kita yang sedikit-sedikit aja dulu ya F F F F F F Ya Bentuk kedua dari feed Memberi makan bentuk keduanya fat F E D Fat F A N Fen F Oke Ini For Untung F O R For F E Fish Fish Jadi bukan fish Tapi fish Ingat S H ini bunyinya Sh Bedakan dengan bunyi S Oke Kita lanjut ke G Nah Sama dengan huruf C Dan huruf C Huruf G itu juga ada hard G Tetap bunyinya nanti jadi G Tapi kalau di dalam dengan soft C Bunyinya seperti Lembangnya D Tiga ekor Bunyinya J J J Kalau di bahasa Inggrisnya bunyinya seperti J Ya Tapi kalau di bahasa Inggris lebih tajam dia J Coba Kalau dia bunyinya G Kalau diikuti oleh huruf vokal U A O U A O Sama ya Disini juga Kalau bunyi C itu jadi G Kalau diikuti oleh huruf U A O Kalau ini hard G Tetap jadi G Kalau diikuti oleh vokal U A O G A N G Senjata ya G A S Gas G O G Oke Ini bunyinya bukan G Tapi J Karena diikuti oleh huruf vokal I dan E J I N J J R M J Oke Kita lanjut dengan bunyi H Ayo semuanya H Jadi bukan H H itu kalau di edge-nya Tapi kalau bunyi adalah H Kenapa? Kalau ini nanti H-ed dong Nanti kalau dibunyikan seperti itu Jadi bunyinya memang H Oke H-e-t-head H-e-t-hit H-e-t-hot H-e-n-hen H-e-t-head 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 Kita lanjut bunyi Ini bunyinya J J J Sama seperti ini Bunyinya nanti seperti ini Ya Oke Jack Jack Jin Jin Jog Jerk J J Eh Ke Jack C-k ini bunyinya cuma satu Ke Ke Ini jadi ke Jadi Jack J Eh Ke Jack J I N Jin J O G Jack J Er Ke Er Ini satu paket E dan Er Ya Ingat penjelasan saya Mengenai bunyi Vokal Kalau diikuti oleh huruf R Sudah terkunci dia A dan R Jadi R Tapi kalau I R U R Dan U R Dan Er Itu bunyinya Er Er Tapi kalau O dan R A dan R Or Dan R Oke Kalau ini Er Jerk J A G Jack Kita lanjut dengan bunyi Ke Ingat Bunyi K ini Berasal dari bunyi C juga Ingat Berasal dari bunyi C Bunyi huruf C Kalau C itu diikuti oleh I Dan E Ya Ah no Kalau diikuti oleh A I U A O Ya Coba ini Ini bunyinya bukan C Kalau kucing itu bunyinya Ke At Cat Ke Or N Corn Ke A T Cat Nah Kalau bunyi tersendiri dari Ke Seperti bunyi Ke I I Ket Kita lanjut dengan bunyi O O Coba kalau kita L Lab Coba kita Terlambat Coba nanti bunyinya memang L Lab O Eh Pe Lab O I Pe Lip O O Ke Lock O Eh G Leg O Ast Last O Ast Last Oke Kita lanjut dengan yang terakhir Konsonan M Untuk video kali ini M Bunyinya M M Mad M Ah T Mad M I M I N Mint M Oh P Map M Eh N Men M Ad Mud Oke Nah Jadi kita Persingat Ini bunyinya B Ini bunyinya bisa Keh dan S Bunyikah Dia huruf C Ini ketika Dikut E oleh Didepannya Dikut Vokal U A O Sama Dengan G G Juga bunyinya Tetap G Ketika Didepan G Ini bunyi Vokal Ada Vokal U A O U A O Tapi kalau I Dan E Bunyinya J Kalau Ini bunyinya S Oke Ini bunyinya D Ini F Bukan F Tapi F J Dengan G Jadi Kalau Di Eja H Tapi kalau Bunyinya Bunyinya Maksudnya Kata tersebut Tidak berdiri sendiri Artinya Sudah Membentuk Sebuah Kata Dengan Huruf Lainnya Ini bunyinya J K O M Kita ulang yang di atas aja B At Bat K At Cut D At M Down F At N Fen G At N Kan H At Head J At Ke Jack K At Cat L At Lap At Matt Oke Mudah-mudahan Cara saya Mengajarkan Kali ini Bisa Juga Dicoba Di rumah Untuk Mengajarkan Anak-anak Kita Yang Masih Baru Belajar Bahasa Inggris So I do Hope My Explanation About Sound Of Consonant In English Will Make Us More Understand Understand More About Inggris Oke Jadi Mudah-mudahan Pembahasan Ini Berfungsi Atau Berbuna Untuk Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Kita Maupun Anak-anak Kita So Thank You So Much I'm Gurawantam 1000 I'll See you Next Week Other Topic Goodbye